Kita mengakui nikmat semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin nikmat datang dari orang lain. Mungkin nikmat datang dari bos kita. Mungkin gaji datang dari bos kita. Tapi semuanya yang atur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, Wa mabikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan dari Allah. Dan ini kita harus tahu. Wa mabikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa saja? Itu semua dari Allah. Nikmat kesihatan, nikmat ketentrahma, nikmat keluarga, Nikmat anak-anak, nikmat bisa bernafas, nikmat macam-macam. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dari makhluk, tidak dari satupun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhaladzina amanudhkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal'ard. La ilaha illahu. Kata Allah wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apakah ada pencipta lain yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada. Tidak ada yang menciptakan kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dalam semesta ini adalah milik Allah. Kita harus akui dengan hati kita. Makanya Allah mengatakan, Kata Allah dan seluruh orang-orang yang disembah selain Allah, seluruh sembahan-sembahan. Berhala-berhala. Sembahan-sembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki meskipun hanya selaput yang ada di biji korma. Mereka tidak memiliki apa-apa. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa membuat selaput di biji korma. Selaput yang sangat tipis di biji korma yang kita tidak makan, kita buang. Itu yang bisa ciptakan hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Kata Allah, Tidaknya seorang manusia melihat terhadap apa yang dia makan. Kita suruh merenungkan. Nanti makan beras, makan buah apel, makan macam-macam. Dari mana? Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apel kita makan, bijinya dari mana? Biji dari Allah. Tanamnya di mana? Tanamnya di tanah Allah subhanahu wa ta'ala. Airnya di mana? Air hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat biji tersebut bisa mengeluarkan tunas. Kemudian membelah bumi. Itu juga Allah. Suma syakaqanal arda syakaqa. Kami yang belah bumi tersebut. Tidak ada sampai saat ini orang yang bisa menciptakan biji. Kata Allah, Wal yakhluku habbatan. Coba mereka ciptakan biji dalam hadis kutsi. Ciptakan biji. Seluruh pakar alam semesta berkumpul. Dunia ini seluruh pakar fisika, pakar biologi. Seluruh pakar-pakar ilmuwan berkumpul. Ciptakan biji kalau taruh di tanah bisa tumbuh. Tidak mungkin. Apalagi ciptakan telur. Kemudian taruh diaram sama ayam. Kemudian menetas. Orang Cina bisa bikin telur. Cuma bisa digoreng doang. Tapi kalau diaram menetas. Tidak ada yang kasih ruh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan telur menetas. Biji saja ditanam. Tidak ada yang bisa. Maka semuanya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan? Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus pengakuan dari hati kita. Ya.